PT KAI Daop 6 Yogyakarta memberingatkan kepada penumpang untuk tidak membuka pintu sembarangan saat kereta api masih berjalan. Hal itu sebagai pengingat karena penumpang bernama Afif Nur Diansyah, warga desa Tunggal Pagar, Kejamatan Punggung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Tewas. Ia terjatuh karena salah membuka pintu toilet yang ternyata pintu keluar masuk di desa palur Kejamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekaan, Septi. Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 kemarin, sekitar pukul 5 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian Barat, seorang penumpang kereta api Mutiara Selatan dengan relasi Bandung-Surabaya-Gubeng terjatuh di kawasan desa palur Kejamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Di mana kejadian tersebut korban salah membuka pintu toilet yang ternyata malah membuka pintu keluar, pintu kereta api tersebut. Informasinya korban merupakan bernama Afif Nurdiansyah, warga desa Tunggal Pager, Kecamatan Punggung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di mana awalnya, berdasarkan informasi yang di punribuncelo.com, bahwa awalnya korban naik bersama ibunya, naik di stasiun Yogyakarta dan akan menuju ke Mojokerto, Jawa Timur. Namun ketika di perjalanan, korban sempat bermampitan kepada sang ibu untuk pergi ke toilet. Namun setelah beberapa lama, sang ibu curiga kenapa anaknya tidak kunjung kembali, duduk di kursi. Kemudian diberitakan oleh petugas kereta api bahwa Afif terjatuh di daerah desa palur Kejamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer humas PT KAI Daub 6 Yogyakarta yakni Frano Tawibowo yang membenarkan hal tersebut di mana korban menumpang di gerbong dengan nomor 132C kereta api Mutiara Selatan. Korban terjatuh dalam posisi tergelita kemudian dievakuasi oleh petugas kepolisian yang ada di lokasi kejadian dan korban dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka yang cukup berat di bagian tubuhnya. Nah kemudian Frano Tawibowo juga menjelaskan bahwa sebenarnya pada gerbong tersebut juga sudah terlihat tanda yang jelas di mana lokasi pintu toilet dan juga pintu keluar. Dan dalam kesempatan hal ini Frano Tawibowo juga mengingatkan kepada setiap penumpang untuk tidak membuka pintu kereta api ketika sedang berjalan. Dan juga diimbok kepada setiap penumpang kereta api untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi dari petugas awak kereta api yang bertugas. Demikian dapat saya laporkan dari Soekarjo, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!